Terima kasih. Tanda nafsu pun musuh yang kerja. Aku berdoa rosadio kudus. Bohon kunia dan rahmatnya. Oh lambang suci rosadio, alat senjata ajaib. Rosadio lambang suci, pengalase tanda nafsu pun muncul yang kejam. Belum ku dengar sekali terjadi, engkau dikalahkan musuhmu. Sejarah para leluhurku, patut dijadikan bukti. Rosadio lambang suci, pengalase tanda nafsu pun muncul yang kejam. Mari kita mempersiapkan diri untuk doa rosadio, doa rosadio misioner. Dan kita akan merenungkan misteri sedih. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruhu Kudus. Amin. Rekan-rekan muda, kaum remaja dan anak-anak, ibu, bapak, saudari, dan saudara terkasih, Bapak Uskup Munsenyur Fulton J. Sin pernah mengungkapkan, Ketika doa rosadio misioner selesai, Seseorang telah merangkul seluruh benua dan semua orang di dalam doa. Marilah berdoa rosadio misioner dengan tekun Dan melaksanakan mandat misioner Tuhan, Tugas perutusan kita dengan gembira. Kita akan memulai rangkaian doa rosadio misioner hari ke-11. Rangkaian doa rosadio ini akan diawali dengan doa pembuka, Dilanjutkan rosadio misioner, Renungan misi, Doa penutup, Dan diakhiri dengan berkat dari Bapak Uskup. Doa rosadio misioner hari ke-11 ini Akan dipimpin oleh Bapak Uskup Larantuka, Monsenyur Frans Kopongkung. Marilah kita siapkan hati dan diri kita Untuk berdoa. Marilah berdoa. Allah Bapak Ia Maha Pengasih, Engkau memutus gereja untuk menghadirkan kerajaanmu di tengah dunia Dengan warta sukacita indil Dan perjuangan kesejahteraan segala makhluk. Bersama dengan Nusanta Prawan Maria Bunda Putramu Yesus Kristus, Kami berdoa, Kobarkanlah semangat misioner umat beriman. Kuatkanlah dan bantulah kami Supaya terus biat saling bekerja sama Dan kreatif Mewantarkan kabar sukacitamu di tengah masyarakat Khususnya pada pelayan 400 tahun Kongregasi penginjilan bangsa-bangsa 200 tahun serikat kepausan pengembangan iman Dan pada saat pemulihan dari pandemi COVID-19 ini Dengan pengentaran Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengentara kami Amin Aku percaya akan Allah Bapak Ia Maha Kuasa Pencipa alamikan bumi Dan akan Yesus Kristus Ketiranya yang tumbuh Tuhan kita Yang dikandung dari roh kurus Nilaihkan oleh Perawan Maria Yang menerikah sengsara Dalam pemerintahan konsius pelatus Disalikan wafat dan dimakamkan Yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga Bagi dari antara orang mati Yang naik ke surga Duduk di setelah kanan Alam Bapak Ia Maha Kuasa Dan disitu Ia akan datang Melalui orang yang meninggal dan mati Aku percaya akan Roh kurus Kerja katolik yang kurus Persekutuan para kurus Penampungan dosa Kebangkitan badan kehidupan yang kekal Amin Terpujilah Tuhan Yesus Santa Maria dan Santo Yosef Sekarang dan selama-lamanya Bapak kami yang ada di surga Timuriahkanlah namamu Datanglah keragaanmu Jadilah kehendakmu di atas bumi Seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun Ampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami Ke dalam pencobaan Tetapi bebas Salam putri ala bapak Salam putri ala bapak Salam maria penuh rahmat Tuhan serta mu Terpujilah engkau di antara walikah Dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Salam maria bunda ala Doa kandang kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam bunda ala putra Salam maria penuh rahmat Tuhan serta mu Terpujilah engkau di antara walikah Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Salam maria bunda ala Doa kandang kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam mempelai ala roh kudus Salam maria penuh rahmat Tuhan serta mu Terpujilah engkau di antara walikah Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Salam maria bunda ala Doa kandang kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Kemudian kepada bapak dan putra dan roh kudus Seperti para penggunaan sekarang Selalu sekandang segala hal Amin Terpujilah Tuhan Yesus Santa Maria dan Santu Yosef Sekarang dan selama-lamanya Ya Yesus yang membaik Amin 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 Ya Bapak, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa bagi diri kami, orang-orang di benua Asia yang mengalami banyak cobaan hidup. Kami berdoa untuk negara-negara yang mengalami bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menyebabkan ribuan orang kehilangan rumah, tanaman, dan ternak, serta kondisi jalan yang rusak parah, sehingga tidak dapat diakses untuk layanan bantuan. Peliharalah dan bantulah kami semua agar mampu keluar dari kipitan hebat dan kesulitan tersebut. Kami juga berdoa bagi negara-negara yang mengalami banyak persoalan di dalam negeri, konflik, pemberontakan, ancaman, dan serangan ledakan bom. Perebutan dan dominasi kekuasaan, serta juga hiperinflasi yang dikarenakan situasi genting akibat protes anti-pemerintah. Semoga engkau mendampingi para pendapat negara, penegak hukum, maupun rakyat, untuk bisa bahu-membahu, bekerjasama menghadapi, dan menyelesaikan masalah yang ada. Ingatkan kami untuk selalu berserah padamu, dan tetap sekun di dalam joa di masa-masa tercobaan seperti ini, agar pengharapan dan iman kami tetap teguh dan terjaga. Dengan pengentaran Kristus Tuhan dan pengentaran kami, amin, amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda Segala Bangsa, doaskanlah dan didungilah kami, anakmu. Bapak kami yang ada di sorga, dimuliahkanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi, seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan anggunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang menjahat, amin. Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami masih, amin. Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami masih, amin. Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhu, Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami masih, amin. Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhu, Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami masih, amin. Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhu, Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami masih, amin. Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhu, Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami masih, amin. Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhu, Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami masih, amin. Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhu, Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami masih, amin. Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhu, Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami masih, amin. Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhu, Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami masih, amin. Kemudian kepada Bapak, dan putra, dan roh tubuhu, Yesus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu sepanjang segala rapat, amin. Terpujilah Tuhan Yesus, Santa Maria, dan Santa Yosef, sekarang dan selama-lamanya, Ya Yesus yang maha baik, ampunilah segala dosa pami, minumilah pami dari api neraka, Anda karena segala jiwa masuk dalam surga, terlalu jiwa yang sangat memerlukan kesayanganmu. Misteri sendiri yang kedua, Yesus di dera, mereka memukul kepalanya dengan bulu, dan merudainya, dan merutut menyembahnya. Setudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu yang dipakainya, dan mengenalkan lagi pakaiannya kepadanya. Doa untuk Benua Oseania, Australia. Ya Bapak, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda Segala Bangsa, kami berdoa bagi orang-orang di Benua Australia dan Oseania, khususnya bagi para penjabat pemerintahan dan pemegang otoritas penting pada setiap negara. Semoga dalam membuat dan menetapkan kebijakan penting, mereka tidak hanya sekedar memikirkan batas wilayah negara dan perbatasan mereka saja. Sudilah engkau mendampingi mereka, agar dalam menyusun kebijakan selalu didasari dengan semangat belas kasih, toleransi, dan keberpihakan pada mereka yang kecil dan lemah, terutama pada para migran yang sering kalis terdesak di perbatasan dikarenakan situasi hidup mereka yang sulit. Semoga setiap manusia di Benua Australia dan Oseania, engkau rahmati dengan hati yang penuh belas kasih, sehingga dapat memperlakukan sesamanya dengan kasih, penghormatan, dan keadilan, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Ya Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan rindunilah kami anakmu. Bapak kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, dasanglah kerajaanmu, carilah kehendakmu di atas bumi, seperti di dalam sorga. Tunggu dilahkan hari rejik pada hari ini, dan abunilah kesalahan kami, seperti kami pun menganggungi yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, dan dibebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan Sertanya, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah semuanya Yesus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan Sertanya, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan Sertanya, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah semuanya Yesus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan Sertanya, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, bunda Allah, dua ayat kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, bunda Allah, dua ayat kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, bunda Allah, dua ayat kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, bunda Allah, dua ayat kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, bunda Allah, dua ayat kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, bunda Allah, dua ayat kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, bunda Allah, dua ayat kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, bunda Allah, dua ayat kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada penunggahan, sekarang selalu panjang segala abad, Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, Salam Maria, dan Salam Maria, dan Salam Yosef. Sekarang dan selama lamanya, Ya Yesus yang Maha Baik, ambuhilah segala dosa kami, rinduilah kami dari api neraka, hantarkanlah segala jiwa masuk dalam surga, terlebih jiwa yang sangat memerlukan kasih sayanganku. Misteri sedih yang ketiga, Yesus di Makotai Duri. Mereka menganyam sebuah Makotai Duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, Salam Hai Raja orang Yahudi. Doa untuk Benua Eropa. Ya Bapak, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, Kami berdoa bagi negara-negara di benua Eropa, terutama negara-negara yang mengalami kekeringan ekstrim, jarang mendapatkan hujan, diserang gelombang panas berturut-turut, mengalami penurunan gemis sungai, dan ketigian air yang mana mempengaruhi hasil panen tertentu. Serih kali peneritaan dan peristiwa-peristiwa buruk yang dihasilkan oleh bencana menjadi halangan iman bagi manusia untuk dapat tetap percaya bahwa Engkau selalu ada menyertai diri dan hidup mereka. Yesus Putramu juga tidak lepas dari peneritaan semasa hidupnya di dunia. Namun, Engkau memampukannya untuk melewati semuanya itu. Semoga negara-negara di benua Eropa juga Engkau mampu dan bertahan melewati peneritaan hidup dan situasi hidup yang mereka alami. Teguhkanlah iman setiap orang akan tetap percaya bahwa tak sekalipun Engkau akan meninggalkan manusia sendirian. Dengan pengentara Yesus Kristus Tuhan kami, Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan hidungilah kami, anakmu. Bapak kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah keragamu, jadilah kendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ambillah kesalahan kami seperti kami pun menganggungi yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetap dihiasakanlah kami yang menerat, Amin. Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertama, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, Amin. Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertama, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhu, Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, Amin. Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertama, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhu, Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, Amin. Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertama, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhu, Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, Amin. Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertama, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhu, Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, Amin. Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertama, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhu, Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, Amin. Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertama, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhu, Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, Amin. Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertama, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhu, Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, Amin. Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertama, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhu, Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, Amin. Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertama, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhu, Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, Amin. Kemudian kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu sepanjang segala alat, Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya, ya Yesus yang maha baik, ampuhilah segala dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, antarkanlah segala jiwa masuk dalam surga, dan jiwa yang sangat memerlukan kasih sayang-Mu. O Ratu Rasu Riku, Engkau pujaan malam, padamu ya Bunda Salam, Ratu Rasu Riku, Ratu Rasu Riku, Ratu Rasu Riku, yang mulia, hiasan surga raya, bersama-Mu, bersama-Mu, ku puji Tuhan, Ratu Rasu Ratu Rasu Riku, seumpa sakti mawar, renungan teguh, sang Kristus, Ratu Rasu Riku, Ratu Rasu Riku, Ratu Rasu Riku, yang mulia, yang mulia, hiasan surga raya, hiasan surga raya, bersama-Mu, ku puji Tuhan. Misteri sedih yang keempat, Yesus memanggul salibnya ke gunung Golgotha. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgotha. Doa untuk Benua Amerika. Iya Bapak, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa bagi negara-negara di Benua Amerika. Hingga saat ini banyak sekali terjadi pelanggaran hak asasi manusia, baik itu melalui pembunuhan, penculikan, penghilangan nyawa, dan penyelewengan keadilan. Yesus Putramu selalu berjuang demi orang-orang yang kecil, tertindas dan menderita. Ia selalu punya kasih dan perhatian yang besar terhadap korban ketidakadilan. Semoga orang-orang yang berada di Benua Amerika pun, memiliki perhatian dan kasih kepada orang-orang yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Dan semoga kasih itu juga mendekatkan orang-orang di Benua Amerika kepadamu. dan semoga dapat membangkitkan kesadaran mereka bahwa mereka selalu bergantung kepadamu. Dengan pengentaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Maria, Bunda evangelisasi, Bunda segala bangsa, Doakanlah dan lindungilah kami anakmu. Bapak kami yang ada di sorga, dimuliahkanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santalam Maria dunia Allah. Doa kami seorang dosanya. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada kemulaan sekarang selalu dan sepanjang selamat. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santu Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus, yang maaf baik, ampunilah segala dosa kami, lindungilah kami dari api neraka. Mantapkanlah segala jiwa masuk ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat menurutkan kesesayangan. Misteri sedih yang kelima, Yesus wafat di salib. Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapak, ke dalam tanganmu, ku serahkan nyawaku. Sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Doa untuk benua Afrika. Ya Bapak, bersama Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa bagi negara-negara di benua Afrika. Betapa benua ini tengah mengalami banyak kesedihan dan penderitaan, ancaman kelaparan kena kekeringan, curah hujan yang tidak cukup, yang membunuh ternak, menghancurkan tanaman, serta memaksa jutaan orang meninggalkan rumah untuk mencari air dan makanan demi menyelamatkan nyawa mereka. Belum lagi eksploitasi berlebihan terhadap alam dan sumber daya yang dilakukan pihak-pihak yang rakus dan tidak bertanggung jawab. Semoga dengan kekuatanmu, mereka yang menjadi korban dapat berjuang dan berhasil menyingkirkan hal-hal yang menyebabkan penderitaan mereka. Sudilah engkau mempersatukan penderitaan orang-orang di benua Afrika dengan penderitaan Kristus supaya pada akhirnya setiap orang juga dapat dimuliakan bersama dengan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dengan pengentaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anakmu. Bapak kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam penjubahan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemulian kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Seperti keadaan permulaan sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus Santa Maria dan Santu Yosef. Sekarang dan selama lamanya. Ya Yesus yang maha baik, ampunilah segala dosa kami. Lindungilah kami dari api neraka. Hantarkanlah segala jiwa masuk ke dalam surga. Terlebih jiwa yang sangat memerlukan kasih sayamanmu. Kita mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Galaxia. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, malaikat anak-anak perempuan merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu, Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi, aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah. Misi mengasihi tanpa tebang pilih. sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Galatia bab 5 ayat 6 Hidup misioner selalu dihadapkan dengan tantangan-tantangan untuk melayani tanpa mengenal sekat-sekat budaya, adat istiadat, suku, ras, dan bahkan penghakiman atas dasar keyakinan agama. Dalam konteks surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, orang-orang merasa bahwa mereka yang bersunat sudah lebih daripada mereka yang tidak bersunat. Keselamatan dikaitkan lebih pada pelaksanaan adat istiadat, yang memang berakar pada praktik keagamaan. Namun, dalam Yesus, unsur penghayatan keagamaan yang terkait dengan budaya, dengan sunat, sudah diatasi atau dilampaui. Ukuran keselamatan adalah iman akan Yesus. Masuk ke dalam kumpulan orang beriman atau umat tidak lagi didasari oleh sunat, melainkan oleh baptisan. Hal yang sama juga berlaku dalam penghakiman terhadap orang lain, berdasarkan keyakinan agama ataupun teologi tertentu. Mengenai hal ini, Yesus mengecam sikap orang farisi dan alih taurat yang melihat praktik keagamaan terkait dengan aturan lahir ria. Namun, hati orang yang melakukannya jauh dari Tuhan. Penghakiman yang dijatuhkan membawa berbagai akibat. Pertama, mereka sendiri, orang farisi dan alih taurat jauh dari Tuhan. Kedua, mereka menyingkirkan orang lain yang dianggap tidak pantas. Mereka menggantikan kedudukan Tuhan seakan-akan Tuhan yang menghakimi. Tantangan bagi hidup misioner masa kini adalah mampu melihat berbagai unsur-unsur yang membatasi atau menjadi sekat-sekat antar manusia. Sekat-sekat itu bisa saja budaya, perbedaan ideologi, politik, ras, keyakinan, dan juga penghayatan agama. Para misionaris atau pewarta misioner perlu mengambil sikap kritis yang dilandasi iman. perlu adanya diskresi untuk melihat secara jernih unsur-unsur diskriminatif di dalam pelayanan dan menyelaraskannya dengan semangat misioner sejati. Seperti yang ditampakkan baik oleh para rasul maupun oleh Yesus sendiri. di dalam sejarah pelayanan misi, gereja telah mengalami jatuh bangun dalam usaha diskresi ini. Pada gereja perdana, ada persoalan yang dihadapi yaitu antara mereka yang bersunat dan yang tidak bersunat, antara budak dan orang merdeka, antara budaya Yahudi dan non-Yahudi, sementara itu sejarah pewartaan di berbagai benua juga memperlihatkan tantangan yang tak kalah beratnya. Bagaimana para misionaris mewartakan iman di Amerika Latin, di Afrika, Asia tanpa merusak kebudayaan dan mertabat orang-orang atau penduduk di tempat itu. Di Indonesia misalnya, gereja dianggap sebagai barang import dari luar, katolik sebagai agama penjajah, maka para pendulu kita telah berjuang untuk meyakinkan seluruh bangsa ini bahwa agama katolik adalah bagian dari bangsa ini. Hal tersebut diperlihatkan dengan secara aktif ikut serta mengambil bagian di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ada ungkapan yang populer 100% katolik 100% Indonesia. segala hal yang baik dan indah dari budaya diterima oleh gereja katolik sebagai karunia untuk memperkaya gereja. Untuk menyatukan, bukan sebaliknya memisahkan. Harus kita ingat baik-baik bahwa ketidakmampuan untuk diskresi akan mengarahkan pelayan misioner atau menjebak gereja masuk ke dalam pelayanan yang sifatnya diskriminatif. Seperti yang dipesankan Bapak Suci Paus Franciscus untuk Hari Misi Sedunia 2022, gereja harus terus-menerus bergerak maju, melampaui batas-batas sendiri untuk bersaksi tentang seluruh kasih Kristus. Misi melakukan kegiatan misioner tanpa membeda-bedakan bangsa, budaya, dan status sosial. Marilah kita berdoa. Allah Bapak sumber cinta kasih, kami kami bersyukur atas doa Rosario misioner ini. Semoga dengan bantuan rahmatmu, kami semakin berani mewartakan sukacita Injil dan mewujudkan kebaikan bersama dalam hidup sehari-hari. Kobarkanlah api di dalam diri di dalam diri kami. Kita kasih kami kepada sesama sampai kami engkau persatukan di dalam kehidupan abadi. dengan pengetaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang maha kuasa membimbing, melindungi, dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapak dan putra dan roh kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, dengan demikian ibadah rosario misioner sudah selesai. Syukur kepada Marilah pergi kita diutus. Amin. Sampai 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 Terima kasih telah menonton!